Di tengah hijau dan lebatnya hutan lebak Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, berdiri sebuah pohon yang tampak berbeda dari sekitarnya. Pohon ini tampak gagah namun terasing karena warna merah mawar pada buahnya yang tampak merona. Mengagumkan ciptaan Tuhan ini jika dipandang. Karena letak pohonnya yang cukup tinggi dari permukiman, emak dengan teman-teman mesti mendaki melewati semak-semak dan jalanan berlumpur dulu untuk bisa sampai ke pohon ini. Perbekalan pun tidak lupa kami siapkan karena panjangnya perjalanan. Dan ini buahnya, tuh liat. Cantik banget kan warnanya, merah merona. Ih yakin ini mah. Nah ini tuh buahnya udah gak ada, tapi padahal mah banyak di bawah. Contohnya lihat, nih bijinya. Ini udah pada keluar dari buahnya. Nah seperti ini contohnya, banyak banget. Pohon ini memang tinggi, panjangnya mencapai 20 sampai 35 meter. Karena itu ketika buah hantapnya sudah matang, maka dia akan jatuh dari ketinggian yang membuat kulitnya jadi terbuka. Nah kalau sudah berjatuhan, emak jadi bisa pengutin deh. Bayangkan ya, jika emak dan adani mesti manjat pohon setinggi itu, bakal bingung gimana turunnya. Dan ini rasanya enak banget. Kayak mirip remak, kayak mirip kacang tanah. Makanya jangan terlalu banyak. Kata orang-orang sini tuh katanya bikin mabok. Wow, ternyata begini. Kayak tangkil. Tuh. Oh jadi gini isinya, isi bijinya. Rani, kamu kemana? Mungut, tunggu tata. Ada yang kebuka udah tuh. Dari cangkang kulitnya udah kebuka. Wah, kamu banget banyak. Banyak. Tuh, kameramen. Ini udah jadi. Kalau di goreng ini enak gak boleh. Gakau, kalau dibakar, A. Enak banget. Oh, enak banget. Banyak. Banyak, A. Banyak, Banyak, Banyak tuh. Cuma, cantik warnanya, A. Pada lepas dari kulit, sang tau. Ini guys, banyak banget guys. Tunggu kulung-kulungin. Merah, men. Tuh, banyak banget. Banyak banget melimpah inikmah, A. Merah mawar dan hitam mengkilap. Sungguh perpaduan warna yang indah ya. Buah hantap ini di beberapa daerah memiliki sebutannya tersendiri. Hantap merupakan sebutan masyarakat Sunda untuk buah ini. Sementara masyarakat Jawa biasa menyebutnya buah kalong. Pohon hantap banyak tersebar di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sudah sejak lama tanaman ini diakini memiliki kasiat obat untuk mengatasi penyakit-penyakit tertentu. Buah hantap mengandung senyawa flavonoidnya yang mampu melawan radikal bebas. Radikal bebas inilah yang seringkali menyebabkan kerusakan sistem tubuh pada manusia. Sementara daunnya menyimpan kandungan yang mampu mengobati panas dalam. Cara sederhananya dengan meminum air rendaman daun hantap. Nah, karena kasiatnya yang berlimpah, pohon hantap ini banyak dieksploitasi tanpa adanya budidaya peremajaan. Atau penanaman bibit. Oleh sebab itu, tanaman hantap jadi langkah untuk ditemui dan bahkan terancam punah. Tidak perlu lama untuk mengumpulkan biji dari buah ini. Tuh, bisa dilihat. Dan kangkangnya itu merah merona. Isinya, bijinya yang ada dalamnya? Satu buah itu? Satu buah itu ada dua. Ada tiga? Ada tiga. Maksudnya lebih dari satu ya isinya ya? Iya, lebih. Tapi ini enggak dibawa semua ya, hanya sebagian saja. Karena kita makannya enggak boleh banyak-banyak. Nanti Dani babok. Di mana yang dibawa Dani pulang? Nah, biji buah hantap ini cocok jika disangrai. Sekarang kita aduk-aduk sampai bijinya agak kering. Jadi bisa ya air dibakar juga ya. Tapi takut dikosong. Jadi lebih baik disangrai aja kayak gini. Airnya lagi agak ngering. Jadi berasap. Lumayan ada asapnya juga. Kalau sangrai enak, enak. Aduk-aduk terus sampai agak kering. Kalau udah aduk-aduk kayak gini, jadi matangnya merata. Tuh, udah ada yang kebelah. Kayak gini. Tuh, udah ada kelihatan. Tuh, kuning-kuning jeruknya. Wah, biji hantapnya mengepul. Sudah siap untuk dihidangkan nih. Ini dasis. Ini sangrai apa? Buah biji hantap elang. Hantap elang. Bikin gue pesi ya. Yang dibakar sama yang disangrai. Cobain semuanya rasanya gimana kalau yang disangrai sama yang dibakar. Terjat ya. Kurih kayak... Kecang tanah, A. Ternyata enakan yang dibakar sama yang disangrai, Ma. Jadi kerasa banget kayak kacang tanahnya tuh yang dibakar. Sama aja, gak beda jauh? Iya sih. Tapi lebih wangi yang disangrai ya. Yang dibakar, A. Mana sih, Pak? Lebih gurih. Lebih kriuk. Mau dibakar ataupun disangrai, biji hantap ini sama-sama enak. Kayak lebih, A. Pokoknya, Ma puas banget sama petualangan hari ini. Sungguh tak terlupakan. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax